Saudara pemohon SIM baru kini harus memiliki sertifikat dari sekolah mengemudi. Aturan baru ini mulai berlaku di Satpas SIM Polda Metro Jaya. Selain sertifikat pengemudi, pemohon tetap wajib melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Aturan baru ini sudah tertuang dari surat peraturan Polri nomor 2 tahun 2023. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo meminta Kakor Lantas untuk melakukan perbaikan syarat pembuatan surat izin mengemudi. Menurut Kapolri, salah satu yang perlu dievaluasi yaitu membuat lintasan berbentuk angka 8. Sigit beralasan penertiban SIM untuk mempermudah warga tanpa mengurangi aspek keselamatan berkendara. Selanjutnya, sisi kedua dengan tiket salam berhitung mundur. Korlantas, tolong dilakukan perbaikan. Yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak. Yang namanya ngelewati apa itu, siksak-siksak itu masih sesuai atau tidak. Saya kira kalau memang sudah tidak relevan, perbaiki. Nilai-nilai apa yang ingin kita cari dari seseorang yang kita uji untuk memiliki SIM? Yang penting adalah bagaimana dia menghargai keselamatan para pengguna jalan. Dan bagaimana dia memiliki keterampilan pada saat mengendarai kendaraannya.